Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan Saya Faisal Rizdiantol Dari IAIN Salatiga Berikut ini saya akan menyampaikan Materi mengenai Word vs Lexim Ini materi Kompilasi dari perkuliahan Bapak Profesor Dr. Edi Subroto Dosen Ketika saya S2 di UNS dan juga Sekarang ketika S3 di UNS Oke Kita Bicara tentang Lexim Lexim Memiliki pengertian dasar Lexim is a basic Lexical unit of a language Consisting of one word or several words Considered as an abstract Unit and applied to a family Of words related by form Or meaning Menurut kajian berbagai sumber Tulisan Profesor Dr. D. Edi Subroto Profesor Hari Murti Matthews dan Francis Katamba Lexim adalah Hasil abstraksi yang terkecil Yang tidak merubah Identitas Tidak mengubah identitas Paradigmanya Lexim dari sini Lexim adalah hasil abstraksi yang terkecil Yang tidak merubah identitas paradigmanya Saya ulangi lagi Dari definisi ini bisa diperinci dengan dua poin penting Pertama Lexim adalah satuan abstraksi yang paling kecil Abstraksi itu mungkin intinya apa Kemudian satuan abstraksi yang paling kecil tersebut Tidak mengubah identitas paradigmanya Paradigma itu mungkin bisa diartikan sebagai pola Pattern Set of rules Sebagai contoh Lexim dalam bentuk verba bahasa Inggris Yaitu kata write Writ Kata writ Bacanya write Lexim dalam bentuk verba Write memiliki beberapa realisasi Yaitu write Writes Seperti S Wrote Bentuk pasten Writing Dan written Lexim dalam bentuk verba Write memiliki lima bentuk realisasi Perwujudan tergantung dari kondisi sintaksis tertentu It depends on certain syntactic condition Kondisi sintaksis yang tertentu dalam hal perbedaan paradigma Pola sistem tersebut dapat diramalkan Berdasarkan kondisi atau tuntutan tata kalimat dalam verba write Jika subyeknya kalimat I, you, we, dan they Dalam bentuk present tense Yang muncul adalah bentuk write Namun kalau subyeknya adalah he, si Misalnya budi, wati Sebagai orang ketiga tunggal Yang dalam bentuk present tense Yang muncul adalah write Write-nya dikasih S Kalau lampau yang muncul bentuknya root Kalau kejadian dalam keberlangsungan Atau present continuous tense Yang muncul adalah bentuk writing Dan kalau bentuk kalaki ini selesai Present perfect tense Yang muncul adalah kata written Dalam kondisi demikian Bentuk-bentuk kata write Write, wrote, writing, dan written Bukanlah kata-kata yang berbeda Melainkan bentuk-bentuk yang berbeda Dari sebuah leksem yang sama Atau dengan perkataan lain Merupakan bentuk-bentuk kata yang berbeda Dari leksem yang sama Yaitu write Kemudian ada perbedaan kata write Jika dibandingkan dengan kata writers Jika kata writes memiliki leksem write Maka writers memiliki leksem writer Jadi kalau writes itu leksemnya write Anda pakai S Writers itu leksemnya writer Kata writer ini merupakan Satuan abstraksi terkecil Yang tidak mengubah identitas paradigma nomina Sedangkan leksem write dari kata writes Memiliki paradigma yang berbeda Yaitu paradigma verba atau kata kerja Jadi beda ya Leksem antara writers Dan writers pakai S Dan writes tadi Yang satu nomina Yang satu kata kerja Oke Contoh yang lain adalah books Book dan books Paradigma yang sama bisa dilihat pada kata books Ada S nya Yang memiliki paradigma nomina Yaitu books sebagai satuan abstraksi terkecil Yang tidak mengubah identitas paradigma nomina Pada kata books Jadi kata books Seperti S Itu leksemnya adalah book Hal yang menarik Yang lain adalah kata writer Yang mana kata write Sebagai leksemnya Sudah berubah menjadi verba Jadi kata writer itu Dari kata write jadi writer Dikasih R Itu berubah menjadi verba Bukan nomina lagi Seperti kata writers Yang leksemnya Nominanya yaitu writer Dalam kasus kata write Menjadi writer Ini merupakan derivational process Atau perubahan kelas kata Dari kata kerja menjadi kata benda Dalam bahasa Indonesia Terdapat leksem tulis Yang memiliki berbagai bentuk realisasi leksem Yaitu Menulis Ditulis Kutulis Tertulis Dituliskan Kutuliskan Ditulis Ditulis-tulis Nah ini yang bikin pusing orang asing Fiksasi dalam bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu dianggap Sangat menyulitkan Contoh realisasi leksem verba tulis Ini berbeda dengan bentuk kata penulis Penulisan dan tulisan Yang paradigmanya berbeda Yaitu paradigma nomina Dan mengalami proses derivasi Dari bentuk verba menjadi nomina Dari orang yang diatas Dapat disinggulkan bahwa Leksem bukanlah bahan baku Pembentukan kata Seperti yang dikatakan oleh Hari Murti Kerida Laksana Tapi leksem adalah Satuan abstraksi terkecil Yang tidak mengubah paradigma Atau leksem tersebut Masih dalam batas Identitas paradigmanya Ya Itu Jadi leksem bukanlah Bahan baku Pembentuk kata Jadi Bahan bukan bahan baku Pembentuk kata Seperti root word Bukan Ya tetapi Leksem adalah Satuan abstraksi terkecil Yang tidak mengubah paradigma Atau leksem tersebut Masih dalam batas Identitas paradigma Sampai disini Terdapat konsep yang berbeda Mengenai kata Ya Terdapat Kata secara fonologis Kata ask Oleh white american Dikontraskan dengan Aks Ya Oleh black american Itu sama maknanya Tapi beda pengucapannya Ya Kata Kalau white american bilang Ask Orang Black american bilang Aks Kayak di kapak gitu ya Kayak kapak Jadi ini Masuknya di Dialektologi Ya Masuk sosio-linguistik Kata dalam pengertian Kata gramatikal Jadi ada kata dalam Konsep fonologis Ada kata dalam Pengertian gramatikal Ingat Kata Fas Dalam Frasa Fas Rander Dan kata Fas Dalam Kalimat Hiran Fas Dan juga ada Kata sebagai Pengertian Leksem Ya Saya ulangi lagi Tentang Pengertian kata Secara fonologis Pengertian kata Secara fonologis Terkecil yang Tersusun dari Susunan fonem Berbeda Harus dianggap Sebagai kata yang Berbeda Misalnya Rumah Harum Murah Itu kan Rumah Harum Rumah Harum Murah Nah itu Fonemnya Penyusunnya sama Di bolak-balik Begitu Seperti kata Yuk Jadi kui Yuk Yuk Jadi kui Dalam Metatesis Adalah Satuan-satuan Kata yang Berbeda Karena Urutan Fonem Berbeda Sekalipun Jenis Fonem Pendukungnya Adalah Sama Bukan Susunan Fonem Raze Dan Care Part Dan Trap Raze Kata Raze Dan Care Kata Part Dan Trap Kata Ni Ni Lutut Lutut Atau Denggul Versus Kin K Double I N Itu Giat Atau Tekun Itu Sama Pembentuknya Merupakan Kata yang Berbeda Karena Secara Fonologis Berbeda Meski Bahannya Secara Fonet Fonemnya Itu Sama Fonetis Sama Oke Nah ini Ada Anagram Anagramnya Seperti yang Sudah Saya baca Tadi Raze Jadi Care Part Heart Jadi Trap Heart Jadi Earth Heart Hati Heart Jantung Earth Earth Bumi Ni Dan Kin Ni Lutut Dan Kin Kian Ada lagi Anagram Fried Fried Dan Fired Fried Chicken Fried Yang digoreng Dan Fired Pake Ede Semua Kainly Dan Laying Seder Dan Drax Listen Dan Silent Itu Listen Listen Dan Silent Itu Sama Fonemnya Tapi Karena Polanya Berbeda Maknanya Lain Kemudian Pengertian Berikutnya Yalah Kata Dalam Bentuk Gramatical Yang Berbeda Telah Disingung Dimuka Bentuk Bentuk Kata Write Write Wrote Writing Written Adalah Bentuk Bentuk Kata Yang Berbeda Dari Suah Leksem Yang Sama Itu Dari Leksem Write Arti Dasar Bentuk Bentuk Kata Itu Adalah Write Dan Telah Disingung Pula Bahwa Kemunculan Bentuk Bentuk Kata Itu Dapat Diprediksi Berdasarkan Tuntutan Sintaksis Tertentu Nah Saya Perkenalkan Diperkenalkan Oleh Profesor Eddy Terdapat Sifat Predictability Predictability Atau Keteramalan Atau Sifat Otomatis Karena Tuntutan Sintaksis Dalam Bahasa Inggris Hal Yang Sama Dapat Dilihat Dari Mufrat Dan Chairs Yang Jama Kursi Dan Banyak Kursi Cats Dan Cats Cats Tunggal Plural Dan Cats Singular Dan Cats Plural Kucing Dibandingkan Banyak Kucing Books Book Dan Books Tunggal Dan Books Jama Buku Banyak Buku Yang Termasuk Kategori Nomina Kemudian Lexem Chair Cat Dan Book Terdapat Sifat Keteramalan Pada Sistem Nomina Bahasa Inggris Kalau Kata Chair Pasti Berpasangan Dengan Is Misalnya The chair Is In The room Kalau Kata Chairs Pake S Pasti Berpasangan Dengan Kata Are The chair The chairs Are In His Room Untuk Kata Chair Dan Chairs Begitu Juga Kata Cat Dan Cats Book Dan Books Adalah Bentuk Kata Yang Berbeda Dari Sebuah Leksem Yang Sama Yaitu Chair Cat Dan Book Bentuk Kata Yang Berbeda Dari Sebuah Leksem Yang Sama Ini Kata Gramatical Menurut Matthews 1974 Dan Kata 1994 Ada Yang Serupa Serupa Dapat Dilihat Pada Bahasa Indonesia Yaitu Murid 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 Guru 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 Rumah Dan Rumah Rumah Semua Kata Benda Dalam Bahasa Indonesia Dapat Dijadikan Bentuk Jamaat Dengan Perulangan Misalnya Pengalaman Menjadi Pengalaman Pengalaman Kata Benda Yang Diulang Dapat Dites Dengan Memakai Kata Semua Murid 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 Itu Sama Dengan Semua Murid Guru Sama Dengan Semua Guru Jadi Dalam Bahasa Indonesia Jika Pendutur Ingin Mengungkapkan Bahwa Jumlah Kata Benda Lebih Dari Satu Dapat Dinyatakan Dengan Perulangan Dengan Demikian Kita Dapat Menyatakan Bahwa Perubahan Dari Kata Murid Murid Saya ulangi Dengan Demikian Kita Dapat Menyatakan Bahwa Perubahan Dari Kata Murid Menjadi Murid Murid Kata Guru Menjadi Guru Guru Adalah Bentuk Kata Yang Berbeda Dari Semua Leksem Yang Sama Yaitu Murid Dan Guru Simulanya Studi Linguistik Berupaya Untuk Memformulakan Set of Rules Dalam Fenomena Lingual Atau Kebahasaan Dengan Demikian Dengan Definisi Ini Bisa Diberinci Dengan Dua Poin Penting Leksem Adalah Satuan Abstraksi Yang Paling Terkecil Satuan Abstraksi Yang Paling Kecil Tidak Mengubah Identitas Paradigma 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 Verba Paradigma Nomina Paradigma Adalah Pola Sistem Atau Linguistik Atau Kebahasaan Demikian Terima kasih Video Ini 12 Menit 54 Detik Ya Bawut Sukriya Thank you Very Much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh